Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Penyampaian Pendapatan Hukum tidak menyalurui aturan undang-undang berlaku. Kemudian penyampaian pendakap dengan umum berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawe rapat umum, mimbar bebas dan sebagainya, dilarang membaras setata tajam dan jelas sana. Pemukul atau benda-benda lainnya membahayakan. Dan tentunya sudah diberitahu dulu kepada pihak kepolisian bahwa akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Kemudian kami akan ingatkan kembali bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketetiban umum, merusak paketitas umum, melakukan perbuatan mengibatkan gangguan fungsi jalan raya atau lalu intas, melakukan provokasi yang bersifat anarkis, tentu ada yang mengarah sarang. Dan penyampaian pendapat di muka umum ada jamnya, yaitu jam 6 pagi sampai jam 18 sore. Jam 6 pagi sampai jam 18 sore. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini kami mengeluarkan maklumat. Ada pun poin berikutnya, dalam hal penyampaian pendapat di muka umum, apabila melakukan kejahatan, keamanan terhadap negara itu disebut makar. Apabila, kalau tidak, tidak disebut makar ya, di mana akan menggulingkan perumita yang sah. Itu ada undang mengatur. Ini kami garisbawahi. Tapi apabila tidak dilakukan, tidak ada masalah. Penyampaian pendapat di muka umum boleh dilakukan. Tapi, saya ulang kembali, ada ketentuan yang harus dilakukan. Jadi, Polri dan Meri tidak melarang orang untuk berunjuk rasa, untuk mendemonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi ada ketentuan yang berlaku. Yang sekarang kita dengar bahwa saudara-saudara kita akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau akan sholat jumat di jalan raya. di sepanjang jalan protokol Sudiman Tamrin. Itu yang tidak diperbolehkan sesuai dengan undang yang berlaku. Karena mengganggu ketentuan umum akan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Jadi, bukan tidak boleh. Silahkan. Nah, seyogianya kalau sholat jumat kan ada masjid. Banyak masjid tersebar di seluruh jalan protokol tersebut. Sehingga aktivitas masyarakat lain pun bisa tetap jalan, tetap terakomodir. Apakah itu yang bekerja, apakah itu yang akan sekolah, apakah itu yang akan bepergian, rumah sakit, dan lain sebagainya. Karena kita tahu jalan protokol Sudir-Mantam itu jalan urat nadi bagi lau lintas khususnya di Jakarta. Kami sudah berkomunikasi semua dengan unsur polkominda seperti yang kadang-kadang lihat di depan kami semua. Tentunya maklumat ini berharap untuk bisa dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Kita akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Demikian maklumat Kapolda, nomor 4, 11 Romawi, turun 16 saya sampaikan pada adakan-adakan wartawan sekalian. Terima kasih. Pak, maklumat ini sudah disampaikan ke para pengunduk raksa, Pak? Maklumat ini semenjak saya tangan tadi malam, ini sudah tentunya sampai. Dan ini akan secara paralel nanti, secara door-to-door akan kami sampaikan apakah itu langsung melalui aparat kepolisian di wilayah, dan dibantu oleh TNI, oleh Bapak Binsang, oleh Bapak Bimas, kemudian oleh para Kapolsek dan Ramil, dan para Kapolres wajib menyampaikan juga. Dan rencana juga akan kami sebarkan melalui udara, agar semua maklumat bisa diterima oleh masyarakat, agar bisa dibaca. Seandainya dibutuhkan, diperlukan. Belum, nanti akan kita rencanakan. Kan supaya tepat sasaran nanti. Kalau memang sudah cukup, cukup di darat saja kita, atau door-to-door saja melalui kepolisian, anggota kita, atau dibantu oleh TNI di wilayah. Pak, ekstern definisi, maka ini meliput akibitas apanya? Ya tadi menggulingkan peminta yang sama, kalau itu tidak ada, tidak ada masalah. Jadi jangan diartikan yang turun-turun, bukan. Ada aturan yang mengatur berkaitan dengan ini. Selama itu tidak, tidak ada masalah. Itu ada ketentuan. Silahkan, gampang sekali buka di gonggol, diperdalam saja itu. Gampang sekali. Pak, ada informasi sementara yang sudah digapas, rencana aksi ini, kok akan di 25 tahun, atau di sini, atau di sini, atau di sini? Ya, sementara kita mendapat informasi tanggal 2. Tapi katanya tanggal 25 juga akan ada unjuk rasa. Tapi mungkin itu tidak di jalan raya. Ya, seperti itu mungkin lebih baik, ya. Kan sama saja. Pak, kamu, salah satu tokoh dari negara-negara yang membuat satu ceramah di seberang. Siapa itu tokohnya? Tanya. Tanya. Tanya siapa tokohnya? Dia yang berbicara di sana, mereka tidak takut dan dulu, bahkan kepada. Siapa itu? Siapa tokohnya itu? Siapa itu tokohnya? Siapa? Si salah satu menteri dia menawarkan, Pak. Apakah itu berbagai bagian dari upaya untuk melangkah, Pak? Oh ya, kan itu baru menyampaikan tidak takut peluru. Dari dalam penyampaian pendapat, nanti kalau ada langkah-langkah itu yang saya sampaikan, dia ada upaya menggulingkan pemerintah, kemudian juga kepala negara. Tapi kalau dari material terbukti, ya, tapi kan itu ada pasir-pasirnya. Gimana orang-orang itu ada pasir-pasirnya? Ya, kita akan dalemik ke sana. Jelas karena material terpenuhi, kemudian kita akan urei dulu. Yang jelas kita menghadapi unjuk rasa, saya sampaikan, itu tidak ada memakai senjata tajam atau peluru tajam. Saya sampaikan bahwa menangnya unjuk rasa adalah dengan paling maksimal itu, pertama, tameng, untuk melindungi otak kita, dari lemparan dan sebagainya. Kalau tidak ada lempar, tameng tidak bermain. Makanya ada lintas ganti. Pertama, mungkin polawan dulu. Kalau sudah eskalasi meningkat, baru Sabara. Yang tidak pakai tameng, baru mungkin berikutnya adalah PH. Dan kita tidak memakai peluru. Saya sudah sampaikan kemarin, berapa orang anak buah saya korban? 18 anak buah saya korban. Tapi itu sudah resiko kami, selaku pelayan masyarakat. Mobil 20 rusak, namun itu resiko kami. Tetap kita akan lakukan penanganan seperti demo pada tanggal 4 kemarin. Yang jelas tidak memakai peluru tajam. Bahkan panglima TNI kalau menghadapi cukup tangan kosong, kalau yang bersangkutan membawa senjata tajam, kita rebut senjata tajamnya. Itu panglima TNI sampaikan kepada para prajuditnya. Kalau kita memang sudah dibekali, pertama, tameng, ada tongkat polisi, kemudian ada water cannon, kemudian ada gas air mata. Jadi itu kelengkapan untuk menghadapi para pencuklasnya apabila anarkis. Apabila tidak, tidak dilakukan. Oleh sebab itu, kami mempunyai kompi-kompi tim Asma Ulusna. Itu artinya kan kita ingin sama-sama berunjuk rasa secara aman, tertib, dan damai. Nah, manakala itu tidak bisa, kita akan ditasganti sesuai dengan pentahapan yang ada. Pak Kappolda, ini sejauh ini saya melihat polisi sudah melakukan beberapa upaya preventif terkait dengan masa aksi demo. Dan ini saya lihat ada kesempuruhan adu taktik antara pihak demo dengan kepolisian, karena sebelumnya akan dihempuskan isu itu tanggal 25 November. Kemudian ketika sudah dilakukan tentatan oleh kepolisian untuk melakukan penderkata dengan beberapa ulama, dia bergeser menjadi tanggal 2 Desember. Sejauh ini, apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para beberapa ulama ini kaitannya dengan struktur di Pemprov DKI. Karena kalau saya lihat sekarang ini fungsi dari Pemprov DKI di tingkat kelurahan ini tidak berjalan, Pak. Sejauh ini adalah bagian dari, apa namanya? Sinerita. Nah, ini adalah apa upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para beberapa ulama ini? Rakan-rakan sekalian, sebelum langkah-langkah unjuk rasa dilakukan, kita jauh-jauh hari melakukan upaya-upaya persuasi. Pre-entip namanya, pendekatan menyampaikan satu presisi bahwa demo damai. Demikian tanggal 4 kemarin, semua elemen yang turun sudah saya datangi, dan sudah berbicara, dan sudah menyampaikan akan demo secara aman, tertib, dan damai. Bahkan malamnya, besoknya akan turun, itu kita satu tenda. Melakukan technical. Jadi, di mana bergerak, kapan bergerak, bagaimana langkah, itu sama-sama dengan collab-nya. Ini sebetulnya tidaklah masalah, sebetulnya kejadian kemarin saya sangat sayangkan. Tidak mungkin anggota saya melakukan langkah-langkah reaktif kalau tidak ada provokasi, artinya tidak ada anarkis. Faktanya, korban anak kuasa 18, ada yang direkonstruksi rahangnya, ada yang kena beginjalnya, dia punya anak istri, Pak. Mobil kita hancur, kita tidak inginkan itu. Sehingga berkaitan dengan ini, kami sudah berkomunikasi dengan aparat pemerintah daerah, dengan PRT Gubernur, tentunya masing-masing punya tuboksi, dan kita juga sama dengan Pak Pangdam, ada Babinsa di sana, ada dan Rami di sana untuk sama-sama melakukan ini. Jadi, ini pun kami sama, melakukan hal-hal persuasif. Kita komunikasikan, ini mau apa sih, dan lain sebagainya. Kita ingin semua bisa kita akomodir, tapi kita ingin negara kita aman, kita ingin Jakarta ini aman, karena Jakarta baru meter, masih banyak hal lain yang mesti kita berbuat. Proses hukum sudah jalan, saya berdoa semoga sebelum tanggal 2 ini, Saudara Basuki Cahapurnama bisa berkasnya diserahkan ke JPU, ke Jaksa, sehingga nanti segera disidangkan. Dan agar publik tahu bahwa tidak ada kebal, orang kebal di muka hukum, semuanya sama. Tentu itu kita dalemi, mendalemi itu dia gampang, karena mereka pun kan pakai cat-cote, cat-cote ya. Sebab itu kita pelan-pelan akan melakukan hal-hal ke sana. Nah, yang jelas kita sudah melakukan persuasif, tadi saya sudah komunikasi dengan beberapa Kiai di Madura, kemudian Jawa Tengah, hari ini bakal pori ada di Tasik Malaya, untuk silaturami dengan Kiai se-Priangan. Dan mereka, beberapa Kiai menyampaikan, tidak akan turun lagi. Seperti Madura, Jawa Timur, tadi Jawa Tengah, dan wilayah Priangan kepada kami. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dari sepakati, karena mereka sudah berpikir, proses hukum sudah dilakukan. Ya, tinggal kita menunggu di persidangan. Kita serahkan kepada pengadilan untuk bisa menyidangkan saudara Basuki Cahay Purnama. Pak Polda, Pak. Itu kan tergantung ya, Jawa Tengah. Baik, Pemirsa, kita sudah saksikan bersama tadi konferensi persi yang disampaikan oleh Kapolda, Metro Jai, Irjenpol, M. Iryawan, berkaitan dengan aksi demonstrasi. Tadi, berdasarkan beberapa poin disampaikan oleh Kapolda, menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk melakukan unjuk rasa, namun dengan syarat, tidak ada kaitannya ataupun tidak ada gerakan yang mengarah ke aksi makar dan bersama-sama, baik pengunjuk rasa maupun dari pihak keamanan akan menjaga keamanan dan menjaga aksi unjuk rasa yang disebutkan akan langsung pada tanggal 2 Desember tersebut berjalan dengan tertib dan aman. Itulah, Pemirsa, beberapa poin yang disampaikan oleh Kapolda, yang mengerjaya berkaitan dengan aksi demonstrasi yang rencana akan dilakukan pada tanggal 2 Desember mendatang. Dan, Pemirsa, kami akan terus menginformasikan mengenai berbagai informasi mengenai hal tersebut di program-program kami selanjutnya. Kami tutup Breaking News, Berita 1 News Channel.